Sementara itu ratusan pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api mulai padati stasiun. Sejumlah pemudik yang sebagian mahasiswa dan pekerja sektor informal mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan kehabisan tiket. Kedatangan pemudik dari sejumlah kota seperti Jakarta dan Sumarang sudah mulai terjadi di stasiun kota Tegal, Senin Malam. Kedatangan empat kereta lokal yakni Tegal Bahari 1 dan 2, Tegal Ekspres 1 dan 2, serta kereta api Kaligung terisi penuh penumpang. Ratusan pemudik sebagian besar adalah mahasiswa dan pekerja sektor informal yang memanfaatkan waktu mudik lebih awal. Warga mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan serta takut kehabisan tiket. Kalau di gerbong saya, sungguh penuh. Tapi kalau di gerbong lain, sungguh penuh. Kalau untuk tiket masih muda. Masih muda. Masih muda. Bisa kau juga. Pertama untuk kereta api. Gimana? Pertama untuk kereta api. Ya, Tuhan. Sementara untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Tegal menuju sejumlah kota di Pulau Jawa masih relatif normal. Lonjakan penumpang kereta api diperkirakan terjadi pada Hamin 3 dan Hamin 2 sebelum rebaran. Riono Saipullo melaporkan untuk NET.